Be Phenomenal Everyday Video kali ini saya akan membahas salah satu topik yang pernah saya bawakan ketika saya menjadi pembicara ya atau speaker di acaranya seminar online-nya Pelindu, Pelabuhan Indonesia. Sumber bisnis mood yang pertama itu adalah brand. Nah, kalau kita bicara brand tentu kita akan bicara mengenai top of mind ya. Nah, topiknya ini berjudul bisnis mood. Waduh, apa lagi tuh kok bisnis mood? Nah, mungkin istilah bisnis mood ini tidak terlalu fasi ya untuk kalangan investor maupun trader. Karena hanya investor aliran value investing saja yang akan mempelajari bisnis mood ini. Dan istilah ini dipopulerkan oleh Warren Buffett. Dia pernah berkata bahwa dia tidak akan berinvestasi. Jadi, Buffett tidak akan membeli perusahaan yang tidak memiliki bisnis mood. Nah, jadi sebagus apapun laporan keuangannya, tanpa bisnis mood dia tidak akan berinvestasi. Ada lima jenis bisnis mood yang menurut Warren Buffett sudah dia klasifikasikan. Nah, bisnis mood itu apa sih? Mood itu sebenarnya adalah bahasa Indonesianya dari Paris. Mood itu sebenarnya adalah bahasa Inggrisnya dari Paris. Jadi, Warren Buffett menganalogikan perusahaan itu seperti istana ya. Istana zaman dahulu yang terang. Kalau istananya ini tidak memiliki Paris di sekelilingnya atau cuma dataran, maka istananya ini akan rawan untuk diserang oleh kompetitornya. Tapi, kalau istananya ini dikelilingi Paris, semakin besar Paris yang mengelilingi istananya, maka kompetitor atau musuhnya itu akan semakin sulit untuk menerobos ke istananya. Nah, jadi mood itu adalah Paris semakin besar atau semakin banyak mood yang dimiliki oleh suatu istana atau perusahaan, maka semakin kuat. Jadi, bisnis mood ini tujuannya adalah untuk menjaga kestabilan perusahaan di masa yang akan datang dari serangan para kompetitornya. Bisnis mood yang pertama adalah brand dari perusahaan. Kalau misalnya saya tanya ke teman-temannya, kira-kira mie instan apa yang paling teman-teman sukai, saya yakin teman-teman akan menjawab sebagian besar, Indomie, bukan menjawab mie sedap. Kenapa bisa begitu? Karena Indomie sudah menjadi top of mind-nya untuk kategori mie instan. Bahkan kalau teman-teman pelajari ya, Indomie dan mie sedap kompetitornya, Indomie ini dijual dengan harga yang lebih tinggi. Dari mie sedap dengan ukuran yang lebih kecil ya. Jadi, kalau Indomie itu 3.350 sudah dapat 85 gram. Mie sedap itu 2.900 dapatnya 90 gram ya. Jadi, lebih murah lebih banyak. Tapi, penjualan Indomie ini masih jauh di atas mie sedap. Nah, itu adalah faktor dari brand atau merk. Atau contoh lagi yang kedua itu adalah, kalau misalkan teman-teman masuk angin, apa yang ada di otak teman-teman? Kalau orang pintar pasti minum, nggak mungkin bacon ya, pasti minum tolak angin. Nah, sama tolak angin pun kalau kita lawankan dengan antangin. Tolak angin harganya 3.300 ya, per 15 mili. Sedangkan antangin 2.750, per 15 mili. Jadi, harganya lebih tinggi, tapi dia bisa mencatatkan penjualan karena dia mempunyai brand yang kuat. Ciri-ciri emiten yang mempunyai mood brand ini, selain menjadi top of mind juga, harus ada pricing power-nya. Jadi, kalau ada brand yang teman-teman tahu, ini terkenal, sepertinya terkenal brand-nya. Tapi, harga jualnya, dia tidak mempunyai tekanan ya, atau tidak mempunyai pricing power. Oh, ternyata sama kompetitornya, harganya kurang lebih sama kok harga jualnya. Maka, itu bisa dikatakan bahwa sebenarnya, dia brand-nya terkenal, tapi tidak mempunyai mood di dalamnya. Tentu, untuk membangun brand sendiri itu tidak gampang ya. Biasanya, perusahaan-perusahaan itu pada awalnya harus merintis, kemudian bakar duit untuk branding ya, sehingga menjadi top of mind di masyarakat, dan membuat masyarakat ini benar-benar mau untuk terus membeli produknya, walaupun di harga yang lebih tinggi daripada kompetitor. Mood yang kedua adalah regulatory license. Nah, jadi di mood ini, kalau misalkan suatu perusahaan mempunyai regulatory license, atau diatur untuk perizinannya, maka perusahaan ini bisa dikatakan mempunyai barrier entry yang tinggi. Tidak mudah untuk bersaing dengan perusahaan seperti ini. Misal, contohnya kita mau buka kedai kopi. Nah, habis kita buka kedai kopi, kemudian ramai, nggak lama kemudian, beberapa bulan kemudian, ada investor besar yang buka kedai kopi lagi, di sekitar kita. Nah, kenapa? Kenapa? Karena kedai kopi ini tidak mempunyai regulatory license. Berbeda dengan, misal kami ya, perusahaan bank. Di industri banking sendiri, itu sudah ada peraturan dari Ojekda, yang menyatakan bahwa modal di store untuk mendirikan bank, ditetapkan paling sedikit 10 triliun. Nah, ini sudah mengeliminasi banyak sekali kompetitor. Karena apa? Karena orang yang punya uang atau modal di store 10 triliun, itu tentu tidak banyak. Berbeda dengan perusahaan-perusahaan sejenis lain, yang mungkin ya, dengan modal store yang 1 triliun atau berapa ratus miliar, itu mereka sudah bisa membangun atau menyanyi kompetitornya. Karena mempunyai barrier entry yang tinggi, biasanya perusahaan-perusahaan seperti ini, itu kompetitornya tidak terlalu banyak. Dan jarang sekali ada pemain baru yang bisa mendobrak ya. Bisa mendobrak pemain-pemain yang lamanya. Mode yang ketiga adalah High Switching Cost. Nah, ciri-ciri perusahaan yang memiliki mode ini adalah klien-kliennya, kalau sampai ingin memutus kontrak kerjasama atau tidak menggunakan produk atau jasanya lagi, maka kliennya ini akan menderita kerugian baik secara materi, maupun secara downtime waktu ya. Nah, ini biasanya banyak berhubungan dengan dunia IT ya. Contoh simpelnya dari High Switching Cost ini adalah misalkan kita yang sudah terbiasa menggunakan Microsoft Office, kemudian harus berganti ke program yang lainnya. Seperti contohnya, saya sendiri kan pengguna Office ya. Punyanya Windows. Ketika saya beralih atau mempunyai laptop Mac, waduh, saya menggunakan Office-nya Mac itu pusing di jukul ini ya. Nah, akhirnya saya balik lagi ya, menggunakan aplikasi berbasis Windows. Kalau di emiten yang ada di bursa, saya bisa bilang salah satu contohnya itu adalah MTDL ya, atau Metro Data. Di mana emiten ini menyediakan jasa SAP yang sudah integrated ya, baik yang on-premise ataupun local, maupun yang sudah on cloud atau yang sudah server. Nah, teman-teman bisa bayangkan, kalau klien-kliennya MTDL ini ingin mengganti program SAP-nya ke vendor yang lain, tentu harus dimatikan terlebih dahulu kan. Nah, ada downtime yang harus dikorbankan oleh si klien. Nah, hal ini otomatis klien-klien MTDL ini menjadi loyal kepada si MTDL, karena klien-kliennya ini tahu bahwa, oh iya, ya kalau aku sampai berpindah, maka ada kerugian yang harus ditanggung dengan peralian sistem di dalamnya itu kan. Nah, kalau teman-teman cek ya, ini secara revenue-nya dari MTDL ini, mengapa kok dia itu stabil, cenderung bisa naik terus. Nah, salah satu halnya adalah karena hal ini. Jadi, klien-kliennya itu sebenarnya punya pilihan untuk mengganti jasa yang digunakan, tetapi dia tidak melakukan karena ada hal yang dikorbankan, baik itu berupa uang, ataupun berupa waktu untuk mempelajari sistemnya atau mengimplementasikan sistemnya lagi. Industri perbankan pun sebenarnya juga masuk ya di dalam high switching cost ini. Let's say misalkan kita ambil contoh BCA. Kalau kita sudah punya rekening BCA, kemudian kita tanya nih ke supplier kita, oh rekeningnya juga BCA. Kita tanya ke customer kita, rekeningnya juga BCA. Ya, biasanya otomatis kita juga harus membuat rekening BCA juga kan. Kalau kita pakai bank lain-lain, wah mungkin nanti ada timbul biaya transfer lah, ya kan, atau ada keterlambatan. Nah, hal ini juga berlaku ke karyawannya. Kakak onernya sudah pakai BCA, kliennya juga pakai BCA, sublainnya pakai bank CA, maka karyawan-karyawannya pun juga dibuatkan rekening BCA. Jadi, industri perbankan pun juga memiliki high switching cost di dalamnya. Mode yang keempat adalah network effect. Kata kunci di dalam mode ini adalah semakin banyak produk atau jasanya ini digunakan, maka semakin tinggi nilainya, tetapi cost bagi perusahaannya itu akan tetap atau tidak terlalu berubah. Nah, maksudnya seperti apa? Ya, kalau teman-teman tahu perusahaan visa atau mastercard. Misalkan kita nih punya kartu kredit, kan pasti ada tuh tulisannya. Entah itu visa atau mastercard atau BCA ya kalau di Indonesia. Nah, bagi si perusahaan visa atau mastercard ini, mereka pada awalnya itu akan membangun infrastruktur gila-gila. Besar sekali kan? Pertama kali dia membangun. Tapi kalau infrastrukturnya itu sudah selesai, dia tinggal mencari merchant-merchant untuk kerjasama. Nah, mau ada 100 merchant yang kerjasama maupun 10 juta merchant, itu bagi si visa mastercard, cost-costnya itu sudah tidak terlalu berbeda lagi. Sudah tidak membengkak. Kalau kita perusahaan manufaktur, kita dapat omset 100 juta dengan mau dapat omset 100 miliar, maka CUGS-nya kita itu pasti akan bengkak parah, kan. Nah, berbeda dengan emiten seperti visa mastercard yang mempunyai mode network effect ini. Mereka tinggal apa? Infrastrukturnya mereka sudah jadi, mereka tinggal mengajak kerjasama ke bank-bank, ya. Kepada bank, dan bank akan mengeluarkan mesin edisi, kan. Banknya lho yang mengeluarkan edisi, kemudian setiap kita menggesek kartu kredit kita, visa mastercard-nya itu dapat persentase. Makanya nggak heran kalau visa mastercard ini, penjualannya, volumenya, transaksinya semakin besar, dia semakin untung gede-gedean, padahal cost satia itu tidak terlalu bertambah. Nah, contoh emiten lain yang mempunyai mode ini, itu adalah marketplace. Yang sama misalkan Amazon, ya. Amazon awal-awal dia bikin website, Pak, itu susah, Pak, ya. Tapi begitu websitenya itu sudah jadi, ya. Mau ada yang register itu cuma seribu orang, ataupun sepuluh juta orang, ya tinggal register-register saja. Bagi Amazon tidak terlalu ada cost-nya, kan. Nah, makanya ketika marketplace ini, dia sudah berhasil merajai, seperti Amazon, ya, sukses, ya, volume transaksinya besar, sama kasusnya dengan visa mastercard, ya, keuntungannya itu bisa gila-gilaan. Tapi saya dibandingkan juga dengan marketplace yang ada di Indonesia, ya. Amsyaung punya kita ini. Nah, seperti Gotoh, Bukalapak, sampai sekarang kan masih minus terus, ya. Nah, mungkin zaman dahulu, si Amazon ini kan sudah membuatnya ini, sudah membuat websitenya ini, sudah bertahun-tahun yang lalu, ya. Jadi dunia kompetisinya itu tidak sampai separah sekarang. Sekarang sudah banyak sekali, ya, sebuah-sebuahan. Mau dari Lazada, mau dari Shopee, mau dari Blibli, wah, begitu banyak marketplace yang ada. Nah, ketika zaman dahulu, si sebagai salah satu yang mengawali, ya, untuk dunia marketplace, Amazon, dia sudah bisa, awal-awal dia juga bidding, dia juga minus-minus. Ketika dia sudah profit, nah, dia bisa kembangkan untuk yang lain. Sekarang dia sudah punya satelit, dia juga sudah punya cloud server juga, ya, yang salah satu terbesar di dunia. Contoh lain, industri yang mau punya network effect ini, lagi-lagi adalah perbankan. Nah, kalau bank sudah infrastrukturnya jadi, dia mempunyai seribu nasabah, ataupun seratus juta nasabah, itu tidak terlalu berbeda. Kalau zaman dulu, ya, dia tinggal print-kanlah buku tabungannya, kan. Kalau seratus juta nasabah, ya, print seratus juta kali. Tapi kalau sekarang, sudah kejangian zaman, ya. Jadi, ya, sekarang mungkin serba digital semua. Orang sudah tidak perlu ada buku tabungannya, sudah bisa. Jadi, sebagai bank, dia mempunyai berapa nasabah, mempunyai sepuluh juta nasabah, dibandingkan dengan seratus ribu nasabah, cost-nya itu tidak akan berbeda. Mood network effect ini adalah salah satu mood yang terkuat, ya, bersama dengan brand. Mood yang kelima atau yang terakhir, itu adalah cost advantage. Mood ini berbicara, emiten mana yang mempunyai cost atau biaya terendah di industrinya. Contoh, misalkan, saya ambil industri perbankan, ya. Kalau perbankan, maka cost itu bisa dilihat dari kasanya, ya. Current Account Saving Account, atau porsi nasabah yang paling banyak menempatkan di tabungan dan giro. Itu biasa disebut dengan dana murah. Nah, emiten mana yang kasanya itu terbesar, itu pasti emiten yang mempunyai cost advantage di perbankan. Nah, yaitu adalah BCA. Kasah BCA itu mencapai 80%, ya. Kalau kita bandingkan, ya, misalkan kasanya BTPS itu cuma 22%, bahkan kasanya Mayapada itu cuma 17%. Jadi, kita bisa tahu bahwa kompetitor-kompetitor BCA ini itu mempunyai dananya itu mahal-mahal. Makanya nggak heran, mereka kan butuh menarik nasabah dengan bunga deposito yang jauh lebih tinggi. Dan kalau sudah bunganya itu lebih tinggi, tentu ketika penyaluran kreditnya, dia harus yang lebih tinggi lagi. Kalau BCA, wah, 80%, itu kasanya berupaya rekening tabungan dan giro. Berarti nasabah-nasabah bank BCA ini dikasih bunga nggak sampai 1% setahun itu maul. Nah, ini yang membuat BCA ini kalau dia mempunyai kredit atau mensalurkan bunga kredit, itu dia juga bisa rendah. Karena dana murahnya yang begitu banyak. Contoh emiten yang mempunyai mode cost advantage di industri yang lain adalah ICBB. Nah, ICBB ini mempunyai perjanjian khusus dengan grup Bogasari. Nah, ini adalah perjanjiannya bahwa grup yang membeli bahan paku tepung terigu dari Bogasari, selain ICBB, itu harus dijuali oleh Bogasari itu lebih tinggi daripada ke ICBB. Padahal grup Bogasari ini adalah salah satu produsen tepung terigu terbesar di dunia. Jadi, mau nggak mau perusahaan yang mempunyai industri yang sejenis ya dengan ICBB, itu akan kalah harga pokoknya, HPP-nya, kalau dia membeli di Bogasari. Bagaimana kalau dia punya sendiri ya, pengolahan tepung terigu sendiri? Nah, karena Bogasari sendiri itu yang terbesar ya, salah satu terbesar di dunia, maka saya nggak yakin kalau misalkan pabrik yang lain itu dia bisa mengalahkan modalnya dari Bogasari. Itu yang membuat ICBB ini juga mempunyai mode cost advantage di dalam. Wonderful Common ini tidak harus punya kelima-limanya dari mode ini. Punya satu saja, asalkan yang benar-benar kuat, itu sudah bisa kita masukkan ke watchlist dan kita bisa analisa lanjutan. Tapi, jangan sampai emiten yang kita miliki atau kita investasi di dalamnya tidak mempunyai mode ini satu pun. Nah, kalau teman-teman pelajari ya dari tadi, mengapa kok BCA itu benar-benar strong? karena sebenarnya bank BCA itu punya kelima-lima dari mode ini. Dia punya brand, dia punya regulatory license, dia punya high switching cost, dia juga punya network effect, dan terakhir dia juga punya cost advantage. Makanya, nggak heran, bank BCA itu salah satu emiten terbaik yang ada di IHSG. Nah, untuk yang terakhir, mode sendiri ini bisa mengudar atau bisa hilang. Kalau dulu emiten, suatu emiten punya mode, kemudian kita analisa seiring berjalannya waktu, loh, ternyata emiten ini mode-nya mulai menghilang. Contohnya seperti apa? Misalkan, kalau teman-teman lihat ya ada suatu emiten yang dulu dia jual kopi harganya Rp50.000. Tapi sekarang, padahal brand ini terkenal nih, kopinya itu didiskon terus ya. Disiskon 30%, didiskon 35%, diskon 40%. Nah, itu adalah salah satu sign atau salah satu tanda bahwa mode dari kopi tersebut itu sudah mulai memudar. Ini juga bisa yang dipakai yang lainnya. Kalau misalkan teman-teman lihat, oh, dia punya mode regulatory license. Tapi ternyata sama pemerintah dipermudah untuk membuat untuk membuat membuat perusahaan yang industri-nya itu sebenarnya dulu ada aturan yang menaungi, tapi sekarang mulai dipermudah. Nah, berarti emiten-emiten yang zaman dulu tidak ada saingat atau saingatnya sedikit, barrier entry-nya rendah itu sudah mulai hilang mode-nya. Jadi kita tetap harus menganalisa mode yang dimiliki oleh emiten dari waktu ke waktu apakah masih relevan. Oke, cukup sekian yang nge-chapret tentang mode ini. Semoga berguna untuk teman-teman semua. Saya tolakkan semoga teman-teman selalu semakin sukses dan cuara selalu. See you guys! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.